Ketua Umum PSSI, Mohd Iryawan meminta Komite Disiplin segera mengusut tiga keputusan kontroversial Wasid pada pekan pertama Liga 1 2022-2023. Empat pertandingan pekan pertama yang berlangsung pada Sabtu 23 Juli, tiga di antaranya mendapat sorotan karena diwarnai keputusan kontroversial dari Wasid. Pihak klub pun telah meminta kepada Iryawan untuk mengusut kejadian tersebut. Peristiwa pertama yang terjadi adalah penalti dalam pertandingan PSIS Semarang melawan Rans Nusantara FC. Wasid memberi PSIS tendangan penalti meski Octavianus Fernando dianggap melakukan diving saat dilanggar pemain Rans. Kedua adalah skor mencolok 8-0 dalam pertandingan Madura United kontra Barito Putera. Sejatinya skor berapa saja bisa terjadi dalam kompetisi, tetapi PSSI ingin hal-hal mencolok begini ditelah dengan baik. Terakhir pelanggaran handball tak berujung penalti dalam laga Bali United versus Persija. Back Bali United, Imade Andika Wijaya tampak jelas melakukan handball di kotak penalti, tetapi Wasid menyatakan tidak. Iryawan tak ingin terlibat langsung ke dalam persoalan pertandingan, tetapi meminta semua pihak memberi perhatian. Baginya integritas kompetisi harus dijaga dengan keputusan-keputusan yang tepat dan terukur. Meski tak ingin mengintervensi, Iryawan fokus terhadap hal-hal semacam ini. Baginya segala sesuatu yang terjadi dalam kompetisi dan dirasa tak pas, harus ditelah dengan saksama agar ada tindakan dan evaluasi. Terima kasih telah menonton!